Dalam 6 tahun pernikahan saya, kesulitan mempunyai anak. Itu karena obesitas saya yang saya alami selama saya masih muda sampai sekarang. Pertama itu, tahun 2012, ambil program KM9 di Indonesia, di dokter di Jakarta, nyuma ternyata tidak berhasil. Dokter bilang saya obesitas dari kecil, jadi memang harus menurunkan berat badan. Dan suami juga ikut operasi bedah untuk pengambilan sperma itu sendiri. Jadi kami pun sama-sama berperban untuk demi anak. Dokter Walalombor menyarankan untuk suncit hormon, untuk menstabilkan itu. Tapi semua itu istilahnya ada kegagalan-kegagalan yang dia harus tempuh. Dan bahkan dia berjuang harus sama suami. Setelah mengikuti bayi tabung, suntikan demi suntikan itu ada pada saya. Jadi merusak semua hormon saya. Berat badan itu menjadi naik, jadi nggak bisa turun lagi. Jadi saya bilang, luar biasa. Dia pengen karena anak, semuanya sih karena anak ya. Karena keluarga. Dia nggak mikirin dari badan dia sendiri. Bahkan rela harus disuntikin hormon. Nggak apa-apa, yang penting saya punya anak. Sekarang dia punya anak, dia berpikir saya harus bisa merawat dia sampai dia besar. Sampai dia bisa ngomong, dia bisa ikut main. Saya ingin ada demi anak saya untuk dia sampai dewasa. Jadi saya harus sehat. Hidup sehat. Dan saya tidak akan mau kembali lagi ke yang ini lagi. Goodbye, obesitas. Terima kasih. Terima kasih.